Assalamualaikum Hai teman-teman Hari ini di Dapur Lezar Kaka Islal Kita akan membuat Bika Ambon Dengan 4 telur Dan hasilnya tinggi banget teman-teman Nah ini kita akan Membuat Bika Ambon Kukus Yang sangat simple dan praktis Jadi buat teman-teman yang penasaran Gimana cara buatnya Yuk sama-sama kita simak videonya Sampai dengan selesai ya Dan jangan lupa untuk klik subscribe dulu Dan hidupkan tombol loncengnya Terima kasih Selamat menonton Pertama-tama Disini kita siapkan 1 sendok makan gula pasir Kemudian kita akan campur dengan 1 bungkus vermivan Atau ragiistan Nah kemudian kita akan Campurkan dengan 100 ml air Ya teman-teman Kita aduk seperti ini Dan ini akan kita diamkan Sampai mengembang ya teman-teman Nah sekarang Kita sisihkan dulu Nah tahap selanjutnya Kita siapkan 300 gram 300 ml santan kental Kemudian kita masukkan Kemudian kita masukkan 2 lembar daun pandan 2 lembar seri Kemudian ada daun jeruk Dan ada kunyit Sedikit aja ya teman-teman Kunyitnya Jangan kelebihan Nanti kalau kelebihan Tidak enggak enak Oke ini teman-teman Santan ini kita akan Masak sampai mendidih ya Nah karena untuk Membuat bika ambon ini Kita tidak boleh Menggunakan adonan santan ini Dalam keadaan panas Nah dia ini harus Didinginkan terlebih dahulu Nah kita tunggu dulu Sampai Santannya panas Jangan lupa teman-teman Masukkan setengah sendok teh garam ya Ini terus kita aduk Jangan sampai santannya ini Menggumpal Nah ini teman-teman Kalau udah mendidih Kita langsung cucurin-cucurin Kayak gini ya Supaya santannya Tidak menggumpal Nah ini kita tunggu Sampai adonannya ini Sampai santannya ini Benar-benar matang Dan aroma daun-daunnya Ini keluar ya Teman-teman Nah kalau udah Udah beberapa menit Sekarang kita matikan Kompornya Nah dalam keadaan Yang masih panas Ini aku akan Masukkan Sekitaran 30 gram Mentega ya Teman-teman Disini aku pakai Mentega blue band Supaya warnanya itu Lebih bagus Nah ini kita akan Aduk-aduk Seperti ini Supaya Dia ini Meleleh ya Teman-teman Karena ini Santannya masih panas Oke teman-teman Dan selanjutnya Ini santannya Kita akan Saring ya Ini daun Seris Sama pandannya Udah aku buang Nah kemudian Kita akan Saring Seperti ini Supaya Ampas-ampasnya itu Nggak kebawa Kedalam kuihnya Nanti ya Nah untuk Adonan santan ini Kita harus Diamkan Sampai Benar-benar Dingin ya Teman-teman Jadi dia Tidak boleh Digunakan Dalam keadaan Yang masih panas Nah Tahap Untuk Selanjutnya Kita akan Pecahkan Empat butir Telur ayam Nah Seperti ini Teman-teman Ini Tanpa Mixer Ya Teman-teman Nah Kita Pecahin Dulu Semua telurnya Ini raginya Udah benar-benar Aktif Teman-teman Bagus ya Dia udah Benar-benar Ngembang Kayak gitu Dan disini Aku masukin Gula pasirnya Sekitaran 200 gram Teman-teman Untuk manisnya Sesuai selera Aja ya Kemudian Aku masukkan Vanili bubuk Yang saya set Dua bungkus Nah Ini kita Akan campur Seperti ini Nah Kita Asal Aduk Sampai Gulanya Itu Larut Nah Kalau udah Tercampur Teman-teman Disini Kita Akan langsung Masukkan Tepung Kanji Atau Tepung Tapioka 50 gram Aja Nah Kita Akan Campur Lagi Dengan 250 gram Tepung Terigu Dan Teman-teman Disini Aku pakai Terigu Segitiga Biru Dan Kalau Mau pakai Tepung Terigu Serbaguna Boleh ya Teman-teman Nah Ini Kita Akan Campur Sampai Benar-benar Tercampur Nah Teman-teman Ini Adonannya Udah Mulai Berat Ya Nah Disini Aku Tambahkan Adonan Santan Yang Udah Kita Masak Tadi Ini Udah Dingin Ya Teman-teman Nah Untuk Sementara Disini Aku Aduk Pakai Sendok Dulu Karena Adonannya Udah Berat Teman-teman Nah Kita Campur Aja Seperti Ini Nah Kita Aduk Terus Sampai Benar-benar Tepungnya Nggak ada Yang Menggumpal Ya Teman-teman Harus Dipastikan Nah Disini Langsung Aja Kita Masukin Ragi Yang Udah Kita Aktifin Tadi Ya Nah Kalau Tandanya Berbusa Kayak Gini Berarti Ini Raginya Masih Bagus Teman-teman Masih Aktif Tapi Tapi Kalau Kalau Memang Nggak Nggak Berbusa Itu Berarti Raginya Nggak Bisa Pakai Teman-teman Nah Ini Kita Campur Kayak Gini Ini Kita Harus Pakai Uwis Lagi Supaya Benar-benar Tepungnya Nggak ada Yang Menggumpal Nah Jadi Buat Teman-teman Yang Mau Nanti Disaring Lagi Adonannya Lebih Bagus Ya Teman-teman Untuk Memastikan Kalau Nggak Ada Adonan Yang Menggumpal Oke Ini Udah Selesai Nah Teman-teman Ini Nggak Ada Yang Menggumpal Lagi Udah Benar-benar Tercampur Merata Sekarang Kita Akan Tutup Dan Kita Akan Diamkan Sampai Adonannya Ini Mengembang Kira-kira Setengah Jam Nah Ini Teman-teman Udah Setengah Jam Udah Mengembang Banget Nanti Kalau Didiamin Lagi Takutnya Ketuk Tumpah Nah Ini Kita Akan Gempestin Dulu Kayak Gini Kita Aduk-aduk Nah Ini Untuk Kukusannya Teman-teman Kita Udah Panasin Ya Nah Kemudian Teman-teman Kita Siapkan Loyang Yang Udah Kita Olesin Sama Mentega Atau Margarin Kemudian Kita Masukkan Adonannya Nah Seperti ini Teman-teman Ini Kita Akan Kukus Dengan Api Sedang Aja Kita Hentak Hentak Supaya Merata Nah Kemudian Ini Kukusnya Udah Panas Kita Masukkan Ini Kita Akan Kukus Sekitaran 25 Menit Teman-teman Nah Jangan Lupa Untuk Tutupnya Dialasin Dengan Serbet Atau Kain Bersih Teman-teman Supaya Airnya Tidak Menetes Kedalam Kue Oke Kita Tunggu Sampai 25 Menit Nah Teman-teman Ini 22 25 Menit Kita Tes Tusuk Kalau Tusukannya Bersih Ini Tandanya Kuenya Udah Matang Nah Sekarang Teman-teman Ini Udah Aku Tunggu Sampai Sedikit Dingin Jangan Langsung Panas Panas Dituangin Takutnya Nanti Lengket Nah Ini Sebelum Aku Keluarin Aku Tusuk Tusuk Dulu Kayak Gini Teman-teman Biar Agak Renggang Kayak Gitu Nah Ini Ngembangnya Bagus Teman-teman Sempurna Nah Sekarang Kita Keluarin Semoga Tidak Lengket Bismillah Karena Ini Tadi Tidak Ditaburin Tepung Teman-teman Ini Masih Panas Teman-teman Harus Diangkatnya Pakai Kain Nah Ini Dia Teman-teman Jadinya Mulus Banget Nah Teman-teman Sekarang Kita Potong Kuenya Nah Dia Teman-teman Untuk Membuat Bika Ambon Ini Dia Lebih Bersarang Ketika Kita Panggang Bukan Mbak Arti Tidak Jadi Teman-teman Kalau Dikukus Memang Seperti Ini Jadi Teman-teman Jangan Heran Kalau Dia Ini Bersarang Kurang Tapi Kalau Jadi Memang Jadi Ini Teman-teman Dia Kenyal Tetap Lembut Kayak Gitu Tapi Sarang Kurang Nah Dulu Pernah Aku Buat Bolu Sarang Semut Juga Gitu Jadi Kalau Dipanggang Lebih Bersarang Bagus Dibandingkan Dengan Yang Dikukus Memang Seperti Itu Dia Teman-teman Nah Seperti Ini Hasilnya Ini Lembut Kenyal Nah Tapi Sarangnya Lebih Banyak Ketika Dipanggang Ya Teman-teman Dibandingkan Dengan Yang Dikukus Tapi Hasilnya Bagus Kenyal Dan Enak Terima Kasih Sampai 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 Terima kasih.